Mohon izin Abah, saya ingin tahu tentang penjelasan bab Ridho Abah, Ridho, Allah Ridho pada kita itu indikatornya bagaimana Abah, kemudian kita Ridho tentang ketentuan Allah kepada kita indikatornya juga bagaimana Abah. Semua yang disampaikan semuanya larinya kejikir, akhirnya kita menjelaskan masalah itu untuk mencapai ikhlas, Ridho, Husu, Sabar itu enggak dibahas lagi, lewat jikir itu nanti tumbuh dia, jadi bukan jawaban, kalau jawaban Samen enggak merasakannya, dibahas lagi, dibahas lagi, tapi dengan jikir itu nanti Samen bisa merasakannya, walaupun Samen tidak mengerti kitab, tapi tidak bisa menyampaikan, tapi secara indik masing-masing Samen merasakannya. Itu hal-hal yang paling sulit didiskusikan saja tidak akan mendapatkan hasilnya. Makanya seperti saya katakan bahwa Thalqin itu sampai Syekh Abdul Qadir Jelani, sebagai ulama besar yang terekatnya amaliyah beliau yang kita pakai sekarang itu, beliau sudah mengkaji untuk memahami semua bagaimana ikhlas itu bagaimana, Ridho itu bagaimana. Hal-hal yang harus kita capai, habis umur beliau termasuk Imam Al-Ghazali sudah jadi profesor pun, dia tidak memahami kesulitan untuk hanya bisa mencapai keilmuannya, tapi dia tidak bisa merasakannya. Makanya saya juga demikian, sampai saya berani mengatakan, Hatta kamu hafal seribu kitab, kalau belum di Thalqin, ilmu itu masih ada di kitab. Tidak teraplikasi masuk ke dalam jiwa kita. Jadi tidak bisa dirasakan, karena tidak masuk sini. Makanya guru mengajar kita bukan kitab. Kitab-kitab hasil-hasil riadohnya guru kita itu tadi, pada umumnya ada yang menulis, misalnya Ibnu Atailah, itu hasil riadoh-riadoh beliau itu ditulis menjadi kitab hikam. Nah orang ini salah asuhan yang dipelajari kitabnya itu. Tidak masalah, tapi tetap tidak bisa merasakan bagaimana ikhlas, bagaimana ridho itu bagaimana, bagaimana cinta itu tadi. Tetap hanya sebagai pengetahuan dan cuma bisa didiskusikan atau bisa saling untuk menghujah seorang. Itu hasil daripada para wali, wali Allah orang sholayah yang dekat kepada Allah hasil riadohnya. Nah kita guru mursid itu, hasilnya itu ditransfer kepada muridnya. nyetalkin itu. Apa yang ada di dalam dada beliau itu dihujahkan. Makanya Rasulullah menyampaikan, kalau kamu ditimbang imannya Abu Bakar Siddiq itu, ditimbang seluruh umat manusia imannya, misalnya lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq. Bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak puasanya, bukan juga berarti enggak sholat itu ya, bukan puasa. Tapi karena Allah, apa yang dihujamkan Allah kepada dadaku, aku hujamkan kepada Abu Bakar Siddiq. Makanya dihujamkan lagi terus sampai ke guru kita, sampai ke kita cuma bentuk hujamnya, buat kita masih embryo, maka dikatakan anak rohani guru kita. Jadi kalau di dalam bayi maknawi, dalam ilmu kitabnya Syir Asra itu. Jadi masih bibitnya, bibit solehan. Nah ini perlu dibesarkan, disirami, disirami. Ibaratnya makanya motonya orang Torekat itu, yaitu di surat Ibrahim. Ada salah ya? Allah memberikan contoh perumpaman, seperti pohon yang akarnya menghujam ke bumi, ujungnya ke langit, ke bumi itu jikir ismujat yang di dalam keluarnya. Ini kalimat La ilaha illallah, ikrarnya. itu bercabang-cabang, keluar dahannya, keluar daunnya, keluar bunganya, keluar buahnya, dan setiap saat dia berbuah, manfaat bagi orang lain. Tapi sebaliknya ada lagi contoh, tanaman yang tidak berakar sampai ke bumi. Dia kering, karena kalau tidak sampai ke bumi, air yang di dalam itu tadi tidak bisa masuk. Air itu ibarat fisafatnya ilmu. Tidak bisa masuk, dia mengalir. Mati itu nanti kena panas, kena hujan. Ada dua. Nah itu tidak, di dalamnya tidak ada pendekatan kepada Allah. Contohnya Imam Ghazali, 34 tahun dia sudah menjadi profesor, mati pengetahuannya tidak bisa menolong kepada dia. Dia bingung, dia resah sampai stres. Akhirnya, Alhamdulillah dapat petunjuk Allah. Baru ditalkin, baru dia hidup lagi pengetahuannya berproses. Tapi membutuhkan waktu lagi banyak, 10 tahun beliau berholwat untuk menghidupkan kembali itu tadi. Tapi sudah hidup, tadi dia tidak berkembang. Jadi ada 70 lebih, cabang-cabang ilmu setelah kita ditalkin, itu akan muncul. Maka jangan berhenti sampai berbuah. Nah untuk sampai berbuah, kalau sampai tidak pelihara, tidak bisa. Maka harus disiram. Disiram. Makanya syarat pertama orang ditalkin itu, niatnya diperbaiki dulu ilahi. Maksudnya mau ditanam tanah itu, diperbaiki dulu, supaya subur. Kalau sudah tidak ilahi, niat ingin dunia, ingin pangkat, ingin niat, itu tanahnya tidak subur itu. Makanya oleh guru kita disuburkan dulu. ilahi antamaksudi waridoka marlubi atini, baru ditanami, la ilaha illallah, dan dengan ismujat. Nah siramannya hataman, makanya kalau saya menang hataman, enggak ada yang nyiram itu. Iya tahu. Hataman, manakiban, ziarah. Ziarah itu silaturahmi kepada orang-orang yang terbuat baik kepada kita. Kamu tidak termasuk bersyukur kepada aku, sebelum bersyukur kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Habli binan Nasnya, harus begitu jasa orang-orang itu, guru-guru kita. Nah dia berproses dia. Makanya, untuk berproses itu, butuh sabar. Bersabarlah kamu duduk-duduk, hataman, manakib. Ya. Bersama orang yang mengharapkan ridonya Allah, bagi dan guru kamu mengharapkan, bersama guru-guru kita. Jangan kamu palingkan sedikitpun pandanganku pada perhiasan dunia. Jangan kesana lagi. Balik awal mana, zaman Vien mana, sudah suruh mengutamakan akhirat, balik mana, dunia mana yang diutamakan. Loh saya butuh dunia. Semuanya nanti akan diatur sama Allah. Kalau sudah dikejar Allahnya, tidak ketinggalan dunianya. Karena dia, segala-galanya, kan gitu. jangan kamu palingkan, ini yang sering keliru, kita sudah bertekad masih menangkut. Makanya hataman saja itu, isinya memang banyak dunia. tapi disterilkan dengan ilahi, antamaksudi, waridoka, madlubi, itu sterilnya. Kalau enggak, ya enggak steril. Boleh saja dunia. Jadi dunia itu, ya dunia, akhirat akhirnya sudah menjadi satu, saling membutuhkan. Sudah jadi saling membutuhkan nanti. Tidak lagi dunia itu, tidak ada akhirat. Tapi yang punya duni, ya dan akhir, Allah. Jangan kamu palingkan sedikitmu kepada perhiasan dunia, jangan ikuti. Nah ini lagi, orang-orang yang hatinya lalai. Kalau kita bergaul, kita apa dan sebagainya, lho orang ini kok membuat saya lalai. Jangan diikuti. Tapi insya Allah, kalau kita ada kuat, pasti sebaliknya dia mengikuti kita. Ya apalagi yang mengikuti hawa nafsunya, itu sudah melambah jangan. Jadi selama kita melatih ini, semuanya harus diupayakan, supaya perkembangan tanaman ini tadi, berbuahnya itu jadi cepat dan bagus. Kalau sudah berbuah, inti menikmatinya, keluarga menikmatinya, semua orang menikmatinya. Nah ini butuh waktu lah, inti baru ditanam, minta buahnya. Ustaz saya kok belum anu? Eh, ke susu ya. Nah, biaya mulai setar itu 25 tahun, baru ditalkin itu setelah 15 tahun, holwat, inti cacetnya, cetek kau langsung ditalkin. Suksesnya Rasulullah itu ditambah 23 tahun, tahapan-tahapan keilmuannya yang dia dapat. Nah jadi butuh kesabaran, kumpul. Jadi kalau mau cepat itu kumpul. Harus ke majelis, karena majelis itu tempat pelatihan. Banyak sekali orang bertorekat, banyak sekali kiai-kiai bertorekat, tidak punya majelis halakoh jikir, lamban banyak, nggak paham dalam torekatnya. Itu salah satu, karena halakoh-halakoh itu termasuk taman surga. Dan disitu malaikat dianjurkan oleh Allah, datang bertuyun-tuyun, bersap-sap. Nah jadi yang gak husu, jadi malaikat juga mendoakan ke kita. Lu bayar piros yang menyeluk malaikat. Seperti sekarang, ya ada di atas ini. Diisankan, yakin. Karena itu Allah yang menyampaikan Rasulnya. Kan gitu ya? Nah baru sampai nanti, ditautau hidup sampe sama Allah. Karena imannya sudah bagus, di surat al-Nafal itu sebut, sebut nama Allah, ada getarannya nyambung. Disampaikan ayat-ayat Allah, bertambah-tambah imannya. Nah, dengan bertambah imannya, bertambah ilmunya. Langsung bertawakal yang tambah kuat kepada, menyerah kepada Allah. Kalau sudah menyerah kepada Allah, itulah kata Allah orang-orang yang benar-benar beriman. Dia bisa memendirikan sholat. Satu bukti, mendirikan bukan sekalian sholat. Banyak orang sholat sahun. Dua yang diminta sama Allah itu, akan bisa kita penuhi. Karena itu perintahan Allah. Hablu minallah, dengan zikrul lah kita miliki, dengan talqin sama Abah. Hablu minanas, harta yang dititipkan Allah, walaupun lapang sempit. Maksudnya, bukan harus banyak menolong orang, sesuai kemampuan sedikitnya, kita ada lebihnya sedikit, kita bagi. Dua itu, kita bisa lucuat, itulah orang yang dapat petunjuk, itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Maka orang ini akan diberikan, yaitu derajat yang tinggi, dan rezeki rizkon karim. Nah ini dipelihara, gangguan masih banyak. Ini, ini. Makanya darinya tadi, jangan kamu ikuti orang-orang yang lalai. Nah supaya enggak lalai, ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah. Ikuti gurumu terus. Nah guru itu ada di mana? Di majelis seringnya ketemu, kalau enggak di majelis susah nemunya. Iya. Iya. Womani gak bendi, noai, minggu bisa, nek soroi. Tapi kepingin bahagia dunia akhirat. Ini persyaratannya. aturan langsung bahagia dunia akhirat. Gak onok. Ada aturan-aturan yang kamu ikuti. Nah aturannya itu seberat apa sih? Aturannya seberat apa? Inti sholat aja itu diminta Allah, 10 menit aja cukup. 5 kali cuma berapa? 50 menit, 1 jam itu. 1 jam itu. Hidupnya 24 jam. Masih ada 23 jam. Wah kayak kan. Sholat 10 menit. 5 menit aja dikurangi mana? 5 menit aja. 5 menit aja dikak nomoran. 23 jam. Bener, 23 jam itu ditarik 5 menit aja dikak nambah sunat, tahajud. Ini dikurangi mana? 5 menit aja. Cuma 25 menit 1 hari. 5 kali sholat. Sebetulnya ditambahin untuk nambah sholat sunat, nambah sholat malam ya. Tapi dengan itu kita lakukan, nanti akan memberi kekuatan, terproses dengan sendirinya. Asal kamu serius, karena tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, memanya tambah kuat, power tambah kuat. Jadi yang dulunya gak kuat, jadi kuat. Sehingga kita bisa, dulu gak bisa ngangkat ini bisa. Dulu gak bisa bangun malam, jadi bisa. Dulu sholatnya gak pakai sholat sunat, gak bisa, bisa. Karena powernya, imannya terus nambah. Nah iman kita nambah dari proses, talqin jikir, kalau enggak, enggak bisa. Kenapa? Banyak orang beriman, maintenance-nya gak ada. Maintenance-nya apa? Ya tiap sholat itu, lah ilahi utuhkan imanmu yang berantakan. Tadi subuh utuh, tahu dipakai sampai duhur, ada sedikit kurang-kurang-kurang, disempurnakan lagi, jadi tetap standar. Tauhidnya juga gitu, maintenance-nya apa? Supaya gak sirik. Maksudnya sirik itu, mungkin sampai gak mungkin nyembah berhala. Sirik jali gak? Sirik hopi. Bergantung kepada manusia, mengharapkan manusia, sampai menungso. Takut kepada masyriya. Sirik hopi. kecil, kecil lama-lama jadi besar. Hilangnya, maintenance-nya mana? Ya jikir hopi. Selesai. Jadi standar terus dia. Jadi gak lagi kita berdebat, gak lagi tanya lagi, nanti hasilnya, seperti yang ditanyakan beliau tadi, yaitu, bagaimana ridho, bagaimana, apa aja? untuk mencapainya, bagaimana, gak tanya lagi, karena sampai sudah merasakan, merasakannya. Ya. Ini makanan, bagaimana rasanya, apa, nasi kepuli. Oh sampai ngerasakan, oh sampai gak takut maneng. Ya. Atau diberitahu, rasa aneng ini, wah aku semangat. Ya. Paham ya? Nah itulah, baru dikatakan kita, ilmu itu menjadi cahaya. Terang-menerang, jelas dilihat. Tapi kalau masih jadi ilmu, masih jadi kitab, belum diamalkan, belum masuk ke sini, ya. Jadi dimasukkan, masih jadi kitab, itu namanya, sampean debat terus nanti. Jadi jadi debat terus, gak selesai-selesai. Apalagi ilmu Allah saja itu, kadang-kadang bertentangan, secara logika. Sekarang banyak di Youtube itu, antara syariat dengan hakikat bertentangan. Kenapa? Karena, belajarnya cuma syariat, hakikatnya enggak. Ada lagi yang belajar sehakikat, sehakikatnya syariat enggak, ya enggak bisa juga. Jadi min sama plus itu, atau buruk dengan baik, semuanya harus kita terima, dia akan menjadi cahaya. Kalau sudah tapi cahaya, kalau masih jadi keterangan, debat itu, oh enggak, menurut kitab ini, menurut kitab ini kan gitu ya. Karena masih jadi ilmu, diskusikan terus. Makanya banyak orang berdebat terus. Tapi kalau sudah jadi cahaya, melihat sesuatu, sampai juga bisa melihat, saya bisa melihat, atau sampai bisa merasakan, itu enggak ada debat lagi, karena sama-sama melihat. Nah ini sama-sama keterangannya masih. Makanya debat terus. kan gitu ya. Sering kan saya sampaikan ya, jadi rosoh, rosoh-rosoh itu, rasa itu sama dengan bahasanya melihat. Jadi kalau belum sampai kerasa, pasti didebatkan terus. Nah untuk mencapai rasa itu diamalkan. Jadi ilmu itu, celaka orang yang, ya itu melakukan satu, tidak berilmu, tapi celaka orang yang punya ilmu, tapi tidak diamalkan. Celaka juga orang yang mengamalkan, tapi tidak ikhlas. Nah ikhlas itu di mana? Nah ini. Terakhirnya ikhlas ini. Dudukmu, berdirimu, berbarimu, karena Allah itu yang ikhlas. Ini. Ikhlas itu kalau ada ininya. Saya ikhlas dulu ya. Kenapa? Karena Allah baru ikhlas. Enggak, karena sampaian pernah nolong saya, karena sampaian teman saya, ya enggak itu. Itu nafsu. Jadi ikhlas itu. Paham ya? Jadi tidak lagi kita diskusikan, ayo kita merasakannya. Nah kalau sudah tadi kita bahas secara keilmuan, kita tingkatkan kepada, makanya torekat itu ditingkatkan kepada untuk mencapai hak kulyakin. Tadi ilmu yakin, maka ilmu ini mengantar kita lewat torekat, menuju kepada Allah. Makanya jalan menuju kepada Allah. Sampai ke Allah. Hak kulyakin, dibukalah hijab-hijab tadi, sehingga cahaya itu keluar, kamu tidak lagi membahas, tapi kalau melihat dengan hak kulyakin, melihat dengan mata yang yakin. Hasilnya itu. Nah sudah gitu, sampai tidak debat lagi. Seperti Imam Ghazali, dulu sering debat, selesai di talqin, sudah. Dia nikmati, sampai dia mati dengan Khosnul Khotiman. Enak ya? Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.